Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kami mau Ini masjid takwa Salah satu masjid yang Terkenal dan fenomenal di Aceh Tenggara Kota Cani ya teman-teman Masjid Agung Takwa di Kota Cani Kelihat megah bangunannya Dengan kubah yang berwarna kuning keemasan Ini rombongan sudah sampai di masjid takwa Ini ada Bang Yusuf Assalamualaikum Bang Yusuf Waalaikumsalam Oke Semangat Luar biasa megahnya ya Dari luar Ini ciptawanya Lihat Masjid Agung Takwa di Kota Cani Masjid kebanggaan warga Kota Cani dan sekitarnya Tulisannya besar ini Masjid Agung At-Takwa Masjid Agung At-Takwa ya Di Kota Cani Sampai sini tulisan Besarnya Ayo itu ada Patung Harimau Hah Wah iya besar kali Besar kali guys Patung Harimau ya Ada patung Harimau besar disana Kata anak saya Pas naik mobil aku nampak air terjun guys Air terjun guys Oke Mantap Mantap Oke Masuknya dari sebelah sana ya Oke Miprahim Kota dulu Nanti di dalam aja Alhamdulillah Ini pertama kali saya Melihat langsung Masjid Kebanggaan Warga Kota Cani Yaitu Masjid Agung Takwa Tepatnya di jantung kotanya Kota Cani Aceh Tenggara Hello Alhamdulillah Masya Allah Sambar Tenggara Mari tulisan teman-teman Kita Taksikan petualangan seru ini Ini Kawasan Tanpa rokok Oke Mantap Kalau bisa Rokok Ditinggalkan aja Ini tangga Memasuknya Bintung terbang Memasuknya Alhamannya Sangat luar sekali Di sini Itu di sebelah kiri Tempat ngambil air budungnya Itu yang Laki-laki Itu perempuan Biasanya Laki-laki Tempat Ambil air budungnya Bisa Alhamannya luar Ambil air budungnya Hampir imbang Sama masjid yang dipakam Yang kemarin itu Masjid apa ya Lupa Masjid takwa juga Dipakam itu yang besar Anaknya Belakang masjid itu Ada bukit Yang menjadi background Atau Sangat indah ya Anaknya Anaknya Itu ada Yang mancur Yang tanar Banyak Ayo Kita lihat Sama dulu Ayo 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 Ini Ayo Ada Ada Yang mancur Bisa dulu Itu ada Bumpa Ini Ayo Teman-teman Adur Rahman Menunjukkan sesuatu Apa 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 Dia mau menunjukkan Ini teman-teman Air perjun Nah Jadi teman-teman Air perjun ini Di sebelah kanan Posisi masjid Dari depan Ya Ini tak gendang ya Menyak langsung Air perjun Air mancur Air mancur Ini Di sebelah kanan Api Mana Bama Diranggu Dari Ada ada perakotannya juga keupadaan Aceh Tenggara itu di bukit yang dibelakang masjid itu ada bacaannya Aceh Tenggara itu sangat besar tulisannya jadi mudah dibaca dari jarak jauh menjadi pemandangan yang luar biasa ya ini bisa jadi background nanti foto ya sekarang dipotongnya suri hari menjelang maghrib di kota Cane suri hari menjelang maghrib di kota Cane di Masjid Attaqwa jantung kotanya kota Cane ada Mang Hakim yang tidak begitu bersemangat hari ini mes assalamualaikum ada ustaz lilit disana ternyata temen temen assalamualaikum ustaz ahlan wahsalan jumpa lagi nih nama ya ustaz ya oke luar biasa nih disini iya masjid atwa masjid atwa ustaz sangat tinggi ya di Aceh Tenggara iya di Aceh Tenggara itu ada bukit dibelakang bacanya Aceh Tenggara tadi background itu tuh oke saya mau siap-siap dulu oke itu ya kamar manis sebelah sana tempat perempuannya sebelah kiri tempat uduk di tengah lagi-lagi sebelah kanan oke nah sendalnya jangan lupa diletakkan di luar sini ya masya Allah atabarakamla inilah suasana di dalam masjid at-taqwa ya yang ada di kota cani ini sangat besar sekali ruangannya dengan lampu yang berwarna temaram kuning seperti ini ini suasana masjid at-daqwa bagda maghrib lampunya juga di luar masjid terlihat temaram ya teman-teman ini ada bang har disini ya disini ada kak mia ya waalaikum wassalam oke ini rombongan akan meninggalkan area masjid ya teman-teman ya ini ada bang ahmad subandi disini gimana bang ahmad subandi kesan dan kesannya tentang masjid at-taqwa di kota cani ini ya kesan-kesannya ya masjid ini cukup menjadi apa kebanggaan daerah disini dah khususnya daerah kota cani umumnya pada Indonesia karena ini salah satu ikon disini oke ini dan pembangunannya pun ini saya kalau nggak salah udah 3-4 kali kemari Alhamdulillah 3-4 kali kemari sama ini wassalamualaikum warahmatullah itulah tadi ya kesan dan pesan dan kesan dari bang ahmad subandi alhamdulillah alhamdulillah demikianlah video istimewa kali ini di channel bang sutri mudah-mudahan informasinya bermanfaat dari kawasan masjid at-taqwa di kota cani yang menjadi kebanggaan masyarakat di kota cani sampai jumpa lagi di video yang berikutnya jika kalian suka silahkan di like share kemana kalian yang suka komentari dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahuakbar